Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang mengungkap kriteria sosok bakal Cawapres yang cocok mendampingi Gencar Pranowo. Menurutnya kriteria itu ada pada dirinya. Pernyataan itu disampaikan Usman Sabta Odang saat menghadiri acara Jalan Sehat di alun-alun Kabupaten Purworejojo tengah minggu pagi. Meskipun ia menyebut kriteria bakal Cawapres ada pada dirinya, namun ketum Partai Hanura tersebut merasa dirinya belum jadi sosok yang pas untuk mendampingi Gencar Pranowo. Usai mengikuti acara Jalan Sehat, Oso lalu mengunjungi kantor DPC Partai Hanura Purworejo untuk bertemu dengan kader dan caleg Partai Hanura. Setelah bertemu kader, Usman Sabta lalu meresmikan Masjid Ontowiryo di Jalan Dendels, Wonosari. Kriterianya yang kayak saya beginilah. Iya. Iya. Bagaimana? Pasangkan Pak. Pasangkan Pak dengan pekanjar. Siapa? Bapak. Saya tampangnya ini kurang pas gitu. Jadi jangan kita nggak pas pengen-kepengen gitu jangan. Nanti kalau tahun 2029, nah itu mungkin muka saya udah pas sedikit. Ya, kalau sekarang belum. Ong Jawa bilang apa itu? Ojo apa? Ojo kesusur. Ojo kesusur loh. Ojo kesusur loh. Terima kasih.